jadi bangunan ini mempunyai aula cermin dilihat adalah aula cermin yang dimaksud bangunannya luasnya itu 940 meter persegi itu kan cermin-cermin ada juga polom marmer kita telusuri bareng-bareng keindahannya secarahnya nah kamannya dilihat sangat indah sangat indah sekali kita telusuri ini keindahannya terus perangkat di dalam wah betul-betul indahan teman-teman itu tamannya ternyata halaman dari sini terlihat sudah masuk ini ini luar biasa oh tangannya ini sudah sangat indah banget teman-teman kita masuk oke kita langsung masuk teman-teman ini 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 naranjiston kewam garden nah ini kebunnya wuuu indah banget naranjiston kewam garden itu lebih tinggal sebagai kewam garden jadi kebun jadi kebun kewam terlihat indah banget kan wow sambil duduk saya sambil jelaskan sedikit ya sambil menikmati keindahannya masya Allah jadi kewam garden ini dibangun pada masa pemerintahan nasirudin syah atas perintah ali muhammad kan ya makanya kewam al-mulk 2 gitu jadi ali muhammad kan itu kewam al-mulk 2 makanya disebut naranjistani kewam keluas taman ini adalah 3500 persegi nah teman teman bisa lihat tamannya ini jadi luasnya 3500 meter persegi dan infrastrukturnya itu sekitar 940 meter persegi kita lihat pengunjungnya banyak banget sangat cukup banget di selatan ada serambi yang membuka ke serambi dan bawa anda melalui koridor simetris tadi sudah saya rekam tadi kayaknya bangunan ini mempunyai aula cermin bisa lihat itu adalah aula cermin yang dimaksud bangunannya luasnya itu 940 meter persegi itu kan cermin-cermin ada juga kolom marmer nah kalau nanti ke atas nanti teman teman aja ke atas ada kolom marmer ada aula raja dan beberapa ruang lainnya yang dihasilkan cermin kaca ukiran Taman Naranjistan ini jadikan ke Universitas Sirot dan sekarang sebagai museum jadi sekarang jadi museum ya di bagian timur ujung jalan Lut 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 oke kita telusuri bareng-bareng keindahannya ini secara nya sangat luar biasa ini ada museumnya ini museumnya ini museumnya juga ini museumnya juga ini museumnya juga ini museumnya kalau mau masuk nanti sekarang kita lihat ruangan-peruangannya oke kita naik ruangan ini insyaallah luar biasa teman-teman nah tamannya sudah sangat indah dari sini coba masuk wah masuk masya Allah masya Allah luar biasa sangat indah sekali luar biasa betul-betul luar biasa ya kan ini sekali lagi teman-teman rancis bangkuam garden atau tinggal kuam garden dibangun pada masa Nasiruddin Shah atas perintah Ali Muhammad Khan kita telusuri keindahannya sekarang di dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hal hidup bisa di Deskripsikan keindahannya, harap Nadori Deskripsikan keindahannya Deskripsikan keindahannya Deskripsikan keindahannya Alhamdulillah, jadi ruangannya bisa dilihat Ini ruangan isu untuk para tamu Terima kasih Dalaman dari sini terlihat Deskripsikan keindahannya Wow Jadi Nyambung ke Aula utama Terima kasih 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 Terima kasih